Beberapa hari ini Indonesia lagi dirundung duka. Dari Surabaya, Sidoarjo, sampai Riau lagi diguncang tragedi serangan bom yang memakan banyak korban. Lalu bagaimana ya pendapat masyarakat terkait hal ini? Langsung aja you let's, a citizen! Pengeboman itu sadis banget ya, karena sebenernya kan gak harus ngebom. Dan dia tuh bawa-bawa ajaran orang lain gitu. Janganlah kita sampai takut, dan teruslah kita percaya sama aparat-aparat di negara kita ini. Sedih ya, kasihan tuh korbannya. Apalagi pelakunya ternyata tuh sekeluarga dan bawa anak gitu. Ironis sekali ya. Kaget sih kayak, kenapa sih harus kayak gitu? Kayak, ada apa sih? Takut banget ya mbak. Kita kan gak tau ya, apalagi banyak video-videonya gitu kan. Mana ada yang tau sih bakal kena bom kayak gitu. Menurut saya itu yang bedanya Indonesia dengan negara-negara lain. Ketika negara lain terkena aksi terorisme, mereka langsung merasa khawatir. Mereka langsung merasa cemas, sedih. Tapi kalau Indonesia tidak. Jadi begitu pun juga dengan saya, saya tidak akan takut dengan para teroris-teroris itu. Kenapa? Karena mereka hanyalah pengecut. Waspada aja. Apalagi sekarang Jakarta udah siaga satu tuh. Tambah khawatir aja kalau mau kemana-mana. Gak takut sih selama ini gak ngerasa insecure atau apa enggak. Insya Allah akan back-back aja nantinya. Semoga pemerintah lebih cepat menangkapi isu terorisme, juga lebih banyak aksi-aksi pencegahan untuk terorisme juga. Harapan saya pemerintah jangan hanya reaktif, jangan menunggu kejadian baru ada tindakan. Undang-undangnya direvisi undang-undang terorisme yang saat ini di DPR, biar kasus teroris seperti ini gak ada lagi. Indonesia tuh harus damai, cinta damai. Kita semua juga cinta damai. Iya kan?